Isi pemberatasan korupsi menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka. Mereka diduga menerima swap berupa hadiah atau janji dari mantan gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya kita tanyakan dengan rekan Ismail yang saat ini berada di gedung KPK. Ismail bagaimana kelanjutan dari kasus penetapan 38 anggota DPRD sumut oleh KPK dan kapan mereka semua akan dipanggil oleh KPK dan diperiksa? Ya Dora untuk kapan kelanjutannya dan kapan mereka atau 38 anggota dan mantan anggota DPRD ini akan dipanggil memang hingga saat ini KPK belum juga memberikan sinyal bahwa 38 anggota DPRD ini akan dipanggil di KPK khususnya di Jakarta sendiri. Namun secara resmi juga KPK juga belum memberikan keterangan melalui konferensi pers bahwa KPK akan mengumumkan nama-nama dari 38 anggota DPRD dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara. Meski Dora KPK belum memberikan keterangan resmi namun Ketua KPK sebelumnya Agus Raharjo ini sudah membenarkan bahwa KPK pada 28 Maret lalu ini telah memberikan surat keterangan bersama juga dengan surat perintah penyidikan atau seperindik yang diberikan kepada Ketua DPRD Sumatera Utara Wagirin Arman untuk menunjukkan adanya status-status tersangka dari para anggota DPRD-nya. Dan dari komisioner KPK yang lain yakni si Tumorang ini juga menyebutkan bahwa KPK atau para pimpinan KPK ini sudah meminta kepada para penyidik KPK untuk mempercepat proses penyidikan. Karena memang kasus ini juga sudah bergulir sejak lama. Yang kita ketahui sebelumnya Dora bahwa kasus ini juga telah menjerat mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Punco Nugroho. Dan dari 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara ini Dora dari catatan kami setidaknya ada 9 nama anggota DPRD Sumatera Utara yang aktif atau yang saat ini menjadi anggota DPRD Sumatera Utara periode 2014 hingga 2019. Dan ke-9 nama ini pun rata-rata mereka menuduki kursi-kursi yang cukup krusial di anggota DPRD maupun di fraksi-fraksinya. Seperti ada nama Helmiati yang merupakan anggota DPRD Sumatera Utara Komisi A bidang pemerintahan dan ia merupakan bendahara dari fraksi Golkar. Kemudian ada juga Muslim Simbolon yang merupakan anggota DPRD Sumatera Utara Komisi C bidang keuangan yang merupakan wakil ketua dari fraksinya. Dan kemudian ada Sonny Firdaus merupakan sekretaris dari fraksi Gerindra. Kemudian Arifin Naenggolan merupakan wakil ketua dari fraksi Demokrat. Kemudian ada Analis Man Zaluhu yang merupakan anggota DPRD Sumatera Utara dari Komisi D bidang pembangunan dan merupakan anggota fraksi PDIP. Kemudian ada juga nama Mustafa Wiyah yang merupakan ketua Komisi E bidang kesejahteraan rakyat dan juga merupakan ketua dari fraksi Demokrat. Dan dari sembilan nama anggota DPRD ini masih ada beberapa nama lainnya. Dan sementara untuk 29 mantan anggota DPRD Sumatera Utara ini dari catatan kami juga Dora ada beberapa nama yang ternyata juga menduki kursi di DPR RI dan di DPD RI. Di antaranya ada nama Fadli Nurzal yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi P3. Dan juga ada Roslinda Marpaung merupakan anggota DPR RI dari fraksi Demokrat dan juga ada senator Sumatera Utara di DPD RI dari fraksi P3 yang bernama Rizal Sirayat. Dan masih ada beberapa nama-nama lainnya yang hingga saat ini memang belum disampaikan secara resmi kepada KPK. Sementara pengembangan atau perkara penetapan dari 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara ini memang berawal dari pengembangan perkara. Dari perkara suap yang telah menyeret mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho di mana Gatot Pujo sendiri sudah difonis oleh PNTP Kormedan ini selama 4 tahun sejak 9 Maret 2017 dalam beberapa kasus suap. Di antaranya setidaknya ada 8 kasus suap yang menggunakan istilah uang ketokpalu karena dalam hal ini dari pihak eksekutif ini meminta atau menyuap kepada anggota DPRD untuk beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah Gatot dan para pimpinan anggota DPRD ini diminta agar setuju dengan laporan pertanggung jawaban dari APBD tahun anggaran 2012. Tidak hanya berhenti di tahun 2012, ternyata pemerintah dari Sumatera Utara ini juga menyuap kepada anggota DPRD agar menunjui APBD Sumatera Utara tahun anggaran 2013, 2014 APBDP tahun anggaran 2014, dan APBD tahun anggaran 2015. Tidak berhenti pada APBD saja, ternyata Gatot Pujo Nugroh ini juga meminta kepada anggota DPRD untuk menghentikan penggunaan hak interpelasinya atau anggota DPRD dapat mengecek kegiatan dan kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Sumatera Utara. Dan hal itu untuk memberhentikan hak interpelasi tersebut, Gatot Pujo juga menyuap para anggota DPRD Sumatera Utara ini hingga nilai suapnya mencapai 61,8 miliar. Dan dalam kasus ini pun sudah ada beberapa yang ditahan, seperti Gatot Pujo bersama istrinya, dan ada juga 12 terpidana lainnya, yakni ketua dari DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan periode 2014-2019, yakni Ajib Sah dan Saleh Bangun, bersama dengan wakil-wakilnya, yakni wakil-wakil dari ketua DPRD Sumatera Utara dan juga anggota-anggota DPRD-nya. Dan dari perkembangan terakhir, memang pada Januari akhir terlalu, sempat KPK juga memeriksa 46 anggota dan mantan-anggota DPRD Sumatera Utara di Mako Brimob Medan. Dan hingga saat ini, kita akan terus menunggu dorak. Kapan rencananya KPK akan mengumumkan nama-nama dari 38 anggota dan mantan-anggota DPRD Sumatera Utara yang terlibat suap bersama dengan pihak eksekutif, yakni Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Terima kasih.